Intro Setelah mendengar dan mengevaluasi satuan tugas yang ada di wilayah Mimika, Panglima TNI melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Freeport Indonesia untuk berdiskusi terkait dukungan TNI dalam pengamanan objek vital nasional di Kabupaten Mimika. Rencana kami juga akan menghadapkan adendum perjanjian kerjasama. Dengan kapal Oda kami akan teratangan bulan depan di Idaipura. Kemudian kami akan lanjut rapat dengan Kogak Pilhan untuk menyesuaikan harmonisasi dengan unsur TNI yang ada di dalamnya. Untuk adendum PKS yang nanti akan kita rapatkan dengan Kogak Pilhan, kalau memang ada arahan baru dari pola operasi yang baru dari pengantung PTNI, ini nanti kami menyesuaikan. Jadi pertimbangan taktis harus kami, karena kami yang punya bidang. Jadi personil penempatan pos kami yang menentukan, bukan pertimbangan Freeport. Kira-kira itulah, secara sepintas adendum saya siap, tapi saya ingin dilibatkan, tapi saya ingin lebih transparan, sehingga nggak ada yang dirugikan. Selain memberikan pandangan terkait perjanjian kerjasama antara TNI dan PT Freeport dalam pengamanan objek vital nasional, Panglima TNI juga menyampaikan saran dari para komandan satuan untuk dukungan alat komunikasi bagi para personil Satgas. Sampai jumpa di video selanjutnya.